yo minasan konnichiwa yukina de gozaimasu balik lagi dengan saya yukina teman-teman ya selamat datang di nihongoku channel nah kira-kira gimana nih masih semangat kan teman-teman belajar bahasa jepang yuk di kesempatan kali ini yuki bakalan lanjut lagi bahas tentang pelajaran ke 12 teman-teman ya sebelum nonton seperti biasa dukung channel ini dengan like share dan subscribe nya yuk kita mulai hajime masyo Roderigo-san no shumi wa nandesuka? doku shou desu toku ni rikishi soujitsu ga suki desu eee shinjuku ni atarashi honya ga diikmashita yo minna diikmashen ka? oke yuk kita mulai penjelasannya teman-teman ya nah disini sakura bertanya Roderigo-san no shumi wa nandesuka? nah Roderigo-san itu adalah nama seseorang teman-teman ya no nah no ini adalah partikel untuk menggambungkan kata benda nah shumi ini berarti hobi nah dan partikel wa disini adalah partikel untuk penanda topik nandesuka ini bisa berarti apakah? nah ini dari kata nan atau nani yang berarti apa nandesuka adalah bentuk bertanya dengan sopan makanya Roderigo-san no shumi wa nandesuka? apakah hobi Roderigo? nah terus nah disini dokusho desu nah dokusho ini artinya membaca buku dan desu adalah akhiran yang membuat kalimat menjadi sopan teman-teman ya nah tokuni adalah kata keterangan yang berarti terutama rekishi adalah sejarah shosetsu adalah novel jadi rekishi shosetsu itu artinya novel-novel sejarah novel sejarah teman-teman ya ga ini adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu kata sifat suki yang berarti suka dan desu adalah akhiran kalimat yang membuat suatu kalimat menjadi sopan teman-teman ya dan sakura bilang ee shinjuku ni atarashihon ya ga dikimashitayu nah ee disini bisa berarti a benarkah? shinjuku ini adalah nama tempat teman-teman ya yang ada di jepang ni adalah partikel yang berarti di dan atarashih atarashih ini adalah kata sifat teman-teman ya yang berarti baru hongya hongya ini adalah toko buku hong itu buku ya itu toko jadi hongya toko buku misal contoh lain kayak pang ya pang itu roti ya itu toko jadinya toko roti ga ini adalah partikelnya teman-teman ya dekimashitayu nah dekimashita ini dari kata dekimasu nah di dalam topik ini dekimashita itu artinya itu kurang lebih artinya a benarkah? satu toko buku baru telah dibuka di shinjuku nah setelah itu sakura memberikan mengusulkan teman-teman ya minnade ikimasengka minnade itu artinya kita semua teman-teman ya nah ikimasengka ini dari kata ikimas yang arti pergi nah kalau di suatu kalimat ada bentuk masengka itu berarti mengusulkan itu bentuk usulan atau ajakan teman-teman ya ini kan minnade ikimasengka artinya bagaimana kalau kita semua pergi bersama-sama masengka pergi bersama-sama ini untuk mengusulkan atau bentuk ajakan contoh kayak bagaimana kalau kita sama-sama makan isyanitabemasengka nah begitu oke kita masuk ke tata bahasa teman-teman ya tata bahasanya pertama kata benda a wa kata benda be ga suki des a suka be nah suki adalah kata sifat berarti suka atau gemar ga adalah partikel yang mengindikansikan objek suatu kata sifat contohnya anna wa mangga ga suki des anna suka mangga nah bisa kebayang teman-teman ya contoh lainnya kayak anna taga suki des ha 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 yang nomor dua maseng nani nani masengka mengapa kita tidak nah ini adalah bentuk untuk usulan atau ajakan teman-teman ya jika mengganti mas menjadi masengka artinya mengundang seseorang melakukan sesuatu contoh minna de hongiya ni ikimas minna de hongiya ni ikimasenka nah seperti yang Yuki jelasin di awal teman-teman ya oke yang nomor tiga jadi di dalam masa Jepang itu ada dua jenis kata sifat teman-teman ya yaitu kata sifat i dan kata sifat nah nah kata sifat i ini yang berakhiran i dan kata sifat nah yang berakhiran nah kayak atarashi tetapi ada juga nih beberapa kata sifat nah yang berakhiran i kayak ski terus kayak benri dan lain-lain ini ini udah ada contohnya teman-teman ya yang kata sifat i kayak atarashi yang berarti baru untuk contoh kalimannya kayak atarashi hong artinya buku baru kalau yang kata sifat ini langsung kata sifat i ditambah kata benda itu sudah bisa teman-teman ya kayak atarashi hong nah kalau kata sifat na harus ditambah na dulu ya contoh kayak suki ini termasuk ke kata sifat na nah kalau kita mau bilang buku yang disuka itu suki na hong harus ditambah na dulu teman-teman ya misal kayak kire kire itu termasuk kata sifat na kalau kita mau bilang gadis yang cantik kire na on na kire na on nah kayak gitu dan lain-lain oke yang terakhir kita masuk ke kata bunyi tiruan teman-teman ya kata bunyi tiruan hari ini ada kira-kira dan pika-pika seperti penjelasannya kira-kira ini menggambarkan bagaimana sesuatu bersinar atau berkilau misalnya contoh bintang yang berkelap-kelip mata bersinar kilauan berlian dan lain sebagainya nah kita bisa menggambarkan atau menggunakan kata bunyi tiruan kira-kira untuk contoh kalimatnya bisa kalian buat sendiri teman-teman ya kayak kata bunyi tiruan yang kedua ada pika-pika nah ini juga hampir sama teman-teman ya artinya bisa berarti bersih dan bersinar nah tapi bersih dan bersinarnya ini setelah orang lain membersihkannya contoh misalkan lantai yang baru dipel nah itu kan bersinar bersih nah kita pakainya pika-pika atau juga misal sepatu yang baru selesai disemir yang dilap secara mengkilau nah itu kita pakainya pika-pika jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya jadi bye-bye